Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Support channel ini agar senantiasa semangat dalam membuat video Buat teman-teman semua yang merikas langsung saja DM di Instagram saya di at CakMujib Ataupun di kolom komentar ini teman-teman Oke langsung saja disini ada sebuah rikasan daripada kakak sekalian Yaitu Ustaz Ahmad Husham Dalam lawak ada isi Ustaz berlakon jadi suami kejam pula Aduh bagaimana nih kita tidak tahu bagaimana Ustaz Ahmad Husham ini Berlakon jadi suami kejam Jom kita tengok videonya Let's go Oke ini daripada channel Ahmad Mukiri Zamzam Jangan lupa untuk di subscribe, di share, dan di like video-videonya Suami mak lo badan tak sadu Mak lo nak cari kembar apa dok Mak lo nak buat apa suami handsome Tapi kejar cukup balak Duduk suruh bini yang kerja dia duduk makan terbarak Betul tak? Ada orang tuan-tuan? Ada Bini yang duduk kerja Pagi-pagi buta pukit 3-4 Pagi bini dia duduk mangkit masak Duduk bungkus nasi Dia duduk lena tekan-kankar Ha? Bini dia lah duduk masak Duduk bungkus nasi Duduk goreng cucuk Bagi isu nabi ni agak Dia duduk lena tekan-kankar Pagi isu bini dia lah duduk pergi buka Meja buka Payang duduk jual cucuk Dia mangkit pukit 10 Mandi-mandi-mandi Pakai baju Haram bilik pun tak kemas Start kereta Pergi dekat kedai bini dia duduk jual 50 orangit aku dah pergi makan Ada tak? Masa ada lagu ni Nabi syarat kat Belambak Saya tahu 50 orangit Abang 50 apa Abang tengoklah nasi Apa pun tak habis Aku minta 50 orangit Takde abang Dia angkat kaki tak atas meja Tak atas meja Tepi cucuk kita Pum Dia terhajang cucuk Selerak Aku minta 50 Abang Dia terhajang pula nasi kecah Tinggi meja besar Dia pergi ambil Duit dia tengok ada 150 Yang kita nak buat Pusingan model pula Aku minta 50 Takde Nenah tak abang Parang dia berpenampak Duit dia berpukit Dia start kereta Pergi bawa Tina lain keluar makan Nak malu Handsome dia kuduh Kita ni lah Balik-balik tengok rumah Lagu tunggang Allah Catong kamcah ya Allah Kita pun duduk Kemah-kemah Buat dia pun balik Mandi-mandi-mandi Dia buka tudung Nasih takde Dia terhajang pula kita Dia keluar Dia balik malam Kita pukul 10 Duit masak sambal Dia duduk atas kata Cepat Aku berhajar ni Maklum nak Dapat lelaki Tunggu tu Syukur lah Maklum dapat lelaki Lelaki ni Maklum takde Ubat maja apa Lepar Duit Bikait Buah Kelapa sabit Subuh Haram tak mayang Punya anak belah Kita Jolok Boah tak terjun Jolok Boah tak terjun Nak bawah Boah terjun Lari balik Syukur Tonton dapat Bini lagu Maklum Maklum tu Syukur lah Paklum Memang lah Paklum nak cari Lawa lagu Lagu orang ni Takda Bunih lah Cara-cara lepah Nak Maklum nak Nak gata pelik Sangat pun Nak lawa sangat pun Nak tengah-tengah Betul tak Larat nak zegak Dah berumat dah Dulu Lawa ni Lawa Pinggang kerengga Tinggi dada Pada perut Dah menikah Boleh cucu empat orang Tinggi perut Pada dada Amun buat mesalah Jalan Ni dia Pada kira kata Tumuk Tunggih Petronis Sama Benda nak potongan Langsung Gemuk Badan Kepala Haluh Syukur Dapat bini gemuk Syukur Awak syukur Tuan-tuan pergi Pah mana pun Tuan-tuan tak bimbang Dia hilang Senang cari Tuan-tuan nak pergi Dia tesko Kita duduk tunggu Terkursi Mana mak Coba nampak orang Ngelak-ngelak Mak nak lalu Senang cari Syukur Maklum tak lawa Mana Tapi Tuan-tuan pernah Sereka Tak ada du Tak pernah Syukur Lama mana Kita menikah Baju kita Tak pernah Hain Dia Hain Ni dia Kadang-kadang Lain naik Satu Kadang-kadang Dia bales Tiga lain Kita kata Ni apa Belen tiga Dia kata Tu baru kemas Perkida Ha Lebih kita Tak pernah Basuh Kain kita Tak pernah Basuh Bini kita Tuan-tuan Cuba bayang Ada orang lain Bini lawa Lelaki dia Nak cu Tak boleh Lema malam Tomato Timun Malam ni Tomato Malam isu Timun Malam Nuzah Tomato Malam tu Lepas timun Kita kata Dengketum Hanak Aku nak ambil Bo Dia pakai Getah Skrap tu Penuh Dia pakai Getah tu Bini Zaya Dia duduk Mula-mula Menikah Dia pakai Saya kata Yang Buang lah Aku duduk Terkejut Tengah malam Balik Tidak terkejut Lidah Tengok Mungkin Lutung Mana Mereka Tengok Tepi Saya kata Yang Buka Mereka Mati Lagu tu Duk Terkejut Tengah malam Dia pakai Tuan-tuan Sampai nak Cum Tak boleh Nak buat Bini Kita Memang Tak lawa Tapi Dia jaga Tuan-tuan Mangkit Pagi Duduk Melihat Melihat Mayang Subuh Habis Mayang Subuh Dia mai tanya Nak minum ke Ada lagi Saya pergi Ikut Macam Nak kopi Apa ni Kopi Janda Ada Ada Tuan-tuan Dayang Lelaki Orang lain Bini Dia lawa Pagi-pagi Lelaki Dia kena pergi Kedai Janda Ujung jalan Dia Seronok Perkedai Mereka Seronok Janda Umar 38 Dia panggil Kat dia Abang Dia umar 88 Umar 88 Janda 38 Panggil Abang Gelak Tak Kelak Surah Kelak Angin Janda Minum Abang Kelak Angin Gelak Janda Panggil Abang Gelak Juga Alah Itu Kata Ni'mat Alhamdulillah Ustaz Anak Saya Menaji Memang Tak tinggi Ustaz Lagi Orang Lain Universiti Universiti Anak Saya SPM Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Long Anak Pak Long Tiga orang Tak masuk Universiti Mengaji Tengah SPM Seorang Lelui Dua Tak Lelui Tapi Lepas Jadi Orang Memang Dia kerja Tak tinggi Kerja Kerajaan Pedak Dia Duduk Kampung Buat Bendang Jaga Kebun Kelapa Sawit Kita Tapi Lima Waktu Anak Kita Jadi Jemaah Surah Jemaah Masjid Allahu Allahu Betul Betul Anak Orang Lai Kerja Di Kuala Lumpur Mereka Pak Sakit Tak 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 Balik Anak Kita Dengar Kita Batuk Sampai Rumah Telefon Mak Assalamualaikum Mak Nak Makan Nggak Ini baru Duk Beridang Beridang Dengar Pak Dia Batuk Bukan Dia sakit Tersedak Asak Rokok Ini Isap Tersedak Terus Anak Dia sampai Rumah Tadi Dengar Abah Duk Batuk Tersedak Asak Rokok Orang Ingatkan Sakit Anak Kita Duk Dalam Kampung Tak Pernah Kita Duk Terasa Dengan Anak Anak Dia Pernah Naji Memang Tak Tinggi Yang Lebih Kita Sayang Bila Kita Mati Anak Anak Tiga Orang Yang Mandikan Jenazah Kita Anak Orang Lain Puih Telefon Balik Mak Sakit Saya Ada Meeting Esok Projek Besar Mak Pernah Panggil Kamal Pergi Tengok Sepupu Dia Anak Menekan Mak Ada Tujuh Orang Bukan Seorang Tak 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 Mak Mak Suruh Kamal Pergi Dulu Mak Mak Kenapa Faham Abang Sebab Anak Kita Tak Nak Kerja Tinggi Pak Sakit Balik Sakit Balik Duk Di Kampung Pemak Dia Kata Kamu Boleh Tak Dengan Duk Balik Dua Hari Melut Tengok Muka Kerap Sangat Balik Pukul Tujuh Setengah Cekat Depan Bintu Dah Beli Lemak Beli Cucuk Banco Ayak Bagi Pak Dia Minum Mak Dia Minum Mak Masak Jangan Masak Sakit Kami Beli Aku Tak Tak Duk Masak Dicuri Proyuk Belanggar Beli Rumah Dia Semua Tak Mak Beri Mak Masak Lagi Jatuh Cucuk Mak Minum Mak Jangan Basuh Tengok Lagi Sayang Memik Mak Dia Pipi Buat Kerja Apa Tak Tengok Kis 10 Wap Mere Pula Cucuk Ini Mak Mak Mereka 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 Pak Pula Kandang Mak Pula Seri Dia Tengah Pak Dia Kata Tak Payah Nak Keneri Hakikah Pula Aku Ni Dia Nanti Nak Kerap Ni Ha Tentang Tak Bahagia Dapat Anak Lagi Tengah Emang Anak Kita Mengaji Tak Tinggi Dulu Orang Hina Anak Kita Tapi Lah Nampak Lah Mujuk Lampau Mengaji Tak Tinggi Man Boleh Duduk Belam Ha Baju Kita Tak Tak Duduk Basuh Dia Semua Buat Main Menantu Menantu Kita Memang Bukan Anak Orang Kaya Bukan Menantu Kita Anak Dato Anak Tanseri Anak Puan Seri Tak Menantu Kita Orang Kampung Mesa Tapi Menantu Kita Ya Allah Tak Pernah Perbuatan Menantu Yang Boleh Sakit Hati Kita Mulut Dia Cakap Tak Pernah Sakit Hati Kita Kita Kata Tak Pernah Melawat Tak Pernah Nak Suruh Anak Kita Melebih Lebihkan Kat Dia Lupa Kita Tak Maklum Itu Ni'mat Itu Ni'mat Cucu Kita Pula Semua Ya Allah Apa Quran Yang Sekolah Agama Itu Ni'mat Sebab Itu Kita Dapat Ni'mat Daripada Allah Kena Bersyukur Bersyukur Ini lagu Mana Ustaz Mudah Syukur Ini Makna Dia Apa Gunakan Ni'mat Sesuai Dengan Kehendak Allah Yang Maha Memri Ni'mat Tentang Ni'mat Allah Syukur Buat Benda Yang Allah Suka Tiga Benda Yang Allah Larang Kita Ada Benda Banyak Allah Bagi Kita Banyak Banyak Syukur Zakat Syukur Derma Syukur Waqaf Boleh Faham Tiga Benda Ini Nabi Pesan Kepada Seorang Lelaki Nabi Kata Yang Taman Nabi Kata Hampa Jangan Ingat Kepada Banyak Banyak Ingat Kepada Mati Sebab Dengan Banyak Ingat Kepada Mati Akan Melalaikan Hampa Daripada Buat Benda Yang Lelai Yang Kedua Hampa Kena Rajin Berdoa Sebab Sebab Hampa Tak Tahu Doa Hampa Bila Allah Ta'ala Nak Kabulkan Yang Ketiga Hampa Kena Rajin Bersyukur Sebab Dengan Bersyukur Akan Menambah Ni'mat Tiga Pesanan Ini Kata Abu Zar Nabi Pesan Kepada Seorang Lelaki Saya Tinggalkan Pesanan Ni Kepada Tuan Jemaah Jemaah Di Kampung Matang Jelutung Bagan Serai Boleh Mudah Mudahan Jadilah Tuan Tuan Ini Kes 10 Dah Tuan Nak Saya Lajak Cakap Bersiukur Sebelah Bayak Tengah Kes 10 Lima Pula Nanti Maklum Mau Nak Cakap Ni Rajin Boleh Cakap Lagi Ni Lelaki Ada Keluar Pemurah Kencin Masuk Balik Keluar Pemisah Okok Masuk Balik Ni Maklum Tak Rangkit Tak Tak Nak Kencin Hei Ha Ha Gelak Gelak Pakai Balas Tandu Ke Apa Esok Jangan Duk Mok Bula Ni Dia Orang Kajar Babi Hutan Masuk Bula Tak Kata Orang Kencin Jadi Sekarang Nak Ikut Nak Cakap Banyak Banyak Benda Saya Nak Cakap Tapi Cukuplah Takat Ni Dulu Tuan Tuan Allah Masalah Mohamad Ok Dah selesai Video-nya So Itulah Tadi Yang Disampaikan Oleh Ustaz Ahmad Husham Iaitu Ustaz Berlakon Jadi Suami Kerja Maksudnya Ada Memang Suami Yang Macam Itu Kan Tapi Saya Tak Faham Juga Belum Jumpa Lagilah Itulah Disebutkan Oleh Ustaz Tadi Semoga Kawan Kawan Semua Ni Tak Dapat Suami Yang Macam Itu Kalau Kita Pun Macam Itu Kena Bertahubat Kepada Allah Sayangi Keluarga Kita Muliakan Keluarga Kita Isteri Kita Anak Anak Kita Jangan Sampai Istilahnya Kita Melihat Mereka Macam Orang Yang Hina Apa Apapun Isteri Kitalah Yang Merawat Kita Kan Nak Iron Baju Nak Buat Sarapan Makan Dan Lain Sebagainya Merawat Anak Anak Kitalah Isteri Kita Kalau Tak Ada Isteri Macam Ana Awak Akan Kebingungan Awak Akan Macam Letih Macam Payan Nak Uruskan Anak Nak Uruskan Rumah Macam Itulah Kita Memang Kena Sadar Bahawasanya Kita Dibantu Oleh Isteri Kita Ditolong Oleh Isteri Kita Dan Kita Pun Melihat Isteri Kita Kerana Dia Suka Melolong Kita Suka Melayani Kita Makanan Sarapan Besi Besi Rumah Dan Semuanya Maka Kita Kena Membantu Mereka Kalau Ada Cuci Piring Yang Masih Belum Selesai Kita Cucilah Kalau Memang Ada Dapur Masih Berantakan Kita Breaskan Macam Itu Jadilah Suami Yang Memang Apa Yang Dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Muhammad Juga Senantiasa Menolong Daripada Isterinya Pekerjaan Pekerjaan Rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengangkat Menyingcing Menyingcing Daripada Lengan Bajunya Lalu Mencuci Piring Dan lain Sebagainya Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Dijaga Keimanan Kita Kasih Sayang Kita Kepada Keluarga Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Senantiasa Membahagiakan Orang Lain Bukan Menyusahkan Orang Lain Oke Terima Kasih Tengok Video Ini Sampai Selesai Ingat Pesan Ustaz Tadi Jangan Lupa Untuk Senantiasa Bersyukur Kepada Allah S.W.T Jangan Lupa Untuk Senantiasa Ingat Mati Karena Kalau Kita Senantiasa Ingat Mati Maka Kita Akan Lalai Mengerjakan Hal-hal Yang Sia-sia Bersyukur Kepada Allah S.W.T Agar Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Allah S.W.T Tambah Terima kasih Tengok video ini Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Pemindu Sampai